kita ini kadang-kadang terkumpul artinya terkumpul ini namanya manusia kan ikhtilat ini bercampur gak semuanya kita kawal muslim kadang-kadang pas kebetulan kumpulan kita orang non-non-non muslim tau-tau bersin nah ini terjadi zaman Rasulullah jadi ada ketika Rasulullah sedang duduk dengan sahabat tiba-tiba ada orang Yahudi bersin kita kan tidak tahu sahabat langsung berdoa ya rahamukallah mogamoga Allah dapat rahmat mogamoga Bian dapat rahmatnya Allah langsung ditegur sama Nabi ya ditegur eh jangan katakan ya rahamukomo tapi katakan yahdikumullah yahdi nah beda kalau kalau kebetulan kita orang islam bersin dia baca Alhamdulillah kita doakan ya rahamukallah nah kalau orang non muslim yang bersin bacakan yahdikumullah yahdi artinya moga-moga Allah ngasih hidayah nah betul-betul kadang-kadang ada kiai itu kedatangan orang non muslim lho bahwa justru orang-orang non muslim itu kadang yakin sama kiai dibanding sama pendeta mereka saya waktu dipondok dulu ada orang Cina di kiasi itu punya dealer itu tiap waktu datang ke pondok yang namanya datang gua eh kadang-kadang berselawar pendeng maka yang datang kadang-kadang binik-bidik muda-muda anaknya banyak-bidik muda silau kita iya silau silau menemen silau menemen kita pondok jarang kelihatan gitu-gitu baik kelihatan pahanya mulu-mulu Astagfirullah tapi gini juga melihatnya Astagfirullah Astagfirullah ya celanaan pendek datang anaknya bapaknya besar-besar aku panjang pandang gadis-gadis itu akhirnya sama kiai ndak ditemuin ini nandok kepingin masuk ruangan itu hanya-hanya dibilangin sama yang biasa nemanin itu anu kiai enggak mau nemanin kalau dan nutup aurot katanya akhirnya pinjam saya apa celana panjang atau apa-apa sarung itu sarungan cewek-cewek itu itu ya enggak mau kalau dapat kerudung pinjam pulang kudung masuk betul-betul-betul punya dealer mobil di gersik-sik ngundang datangin sama ya 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 punya di adukasi mobil satu-satu nah lama-lama masuk Islam saya dulu juga gitu itu didatangnya tapi enggak dikasih mobil masih orang sama rendah sini Cina yang punya SCP itu dulu sering kalau ada kehilangan barang mesti ke rumah saya tanya-nya bahkan kadang-kadang yang ngambil anaknya sendiri barangnya itu sekali hilang ada yang harga 100 juta ada yang 35 juta habis ngambil gitu enggak ulang-ulang saya tanya kenapa kau datang ke lagi saya percaya sama kiai di banding ketua anu mereka karena kiai itu kadang-kadang memang betul doanya mustajab katanya wakilnya beli mobil datang ke rumah ya gitu itu celanaan pendek celanaan pendek gitu akhirnya katanya minta doa selamat beli mobil baru beli dosa mobilnya itu betul yuk yuk harga yang bagus-bagus itu jajar-jajar kalau 20-25 mobil anda itu jajar-jajar ya Allah mobilnya berduanya sampai pemadam kebakaran punya dia disitu kurang apalagi rumah ada pemadamannya sendiri lapor rumahnya kayak lapangan gitu-gitu saya tanya itu begitu doakan ini saya doakan doa saya gini aja ya Allah siapa orang yang masuk mobil ini muka-muka pekerjaan kasih hidayah ya bukan doa selamat doa supaya dapat tidak siapa tahu sering itu indah-indah ya mungkin ada juga yang sudah masuk Islam cuman kita nggak tahu lah 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 nah itu ya dikumullah jadi kalau orang bersin orang non-muslim doanya bukan ya Rhamuqallah tapi ya dikumullah ya dikumullah ya dikum cukup itu aja ya dikumullah jangan dilanjutkan sudah sudah ya dikumullah moga moga pilih daya ya hokim kamu mengapa Dibaya pihak-pilih akibnya nah batasnya bersin ini tiga kali Biaroke hasilnya lah emel nyari-hamuqallah Assin alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih ername saja felic berarti dia ya sebab kenapa dikatakan alhamdulillah ini menunjukkan hebatnya agama islam lalum ha hebatnya ajaran Islam itu sampai ada doa bersin menurut akal umum keakal umum lah akal umum biasanya orang bersitu saya tahu sakit-sakit biasanya umum pandangan kita sampai ada kalau apa namanya pakai masker itu ya apa dulu pakai kofi dulu lah ya rata-rata kan gitu itu bersin yang dianggap berpenyakit kita padahal bersin itu sehat makanya doanya Alhamdulillah kenapa sebab darah kita darah kita ini baik namanya jalur ada jalur naik ada jalan turun air kalau turun laju ya kalau tapi kalau naik nah makanya ketika orang sujud itu darahnya cepat lurus coba api yang sejuda agak lama-lama suhanallah alhamdulillah walau ilaih 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 itu turun begitu pian naik Allah terasa di kepala ini seru darah ada nangtesumbat ada yang lancar nah begitu dibersinin itu darah itu kayak diketikkan ini nah ya ibarat sampah sampah apa namanya parit itu kan kalau ada selokan kalau kalau ada sampah-sampahnya nah perlu didorong agak kuat dikit-kit sampahnya laju lagi jalan air nah getaran ketika orang bersin itu melancarkan darah nang terhenti-terhenti syukur kita bisa bersin itu Alhamdulillah justru Pian kalau enggak bersin bahaya makanya bacanya Alhamdulillah orang Alhamdulillah berarti dapat nikmat gitu ini kok mati lawan jamnya ini eh 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 iya kira ini untung saya ngelihat sini juga itu mati mati eh 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 jadi begitu dia Alhamdulillah kita bacakan ya rahamukallah ya rahamukallah moga-moga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Pian yang baru kita mendoakan kan kanan-kan kepada orang yang mendoakan kita yah di kumullah wa yuslih bala kumhukum Hai teh ya ya hai 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 nah gimana kalau menang yang bersin tak beberapa tidak berbacaan Alhamdulillah hai 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 ini aja 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 akan orang yang beda-beda kalau orang itu beda dan kalau orang itu tidak membaca Alhamdulillah kita yang baca Alhamdulillah Alhamdulillah supaya orang itu tak ingatnya kemudian dia bersyukur bersyukur pada akhir-akhir-akhir fa inna zikrotan fa'ur mu'minin beringatkanlah maka sesunya pengingatnya itu bermanfaat bagi orang yang berlima ingatkan aja wala tata khulubaitan dan dan jangan kau masuk rumah ghoiro bayi tika selain daripada rumahmu atas-atas-atas takzina awalan sehingga engkau minta izin pada awalnya ya kalau bukan rumah kita jangan masuk nah jangan maha masuk faizat takzina salah satayla dan dikala engkau meminta izin tiga kali falam yudzin maka dia tidak memberikan izin falatuit al-isdhidhan maka jangan diulangi jadi kalau kita ngetuk pintu orang cukup tiga kali tok 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 didengarin dulu karena dijawab ketak lagi tok 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 Assalamualaikum tungguin onda-danda tinggalkan bisa jadi orang itu mendengar tapi tidak ingin bertemu dengan piannya nah tidak ingin ketemu biar apa aja ya ada aja apalagi pas kemantan baru bikin ketuk-ketuk mah bahaya nah 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 Hai tetap tanda anda sudah tungguin lagi agak lama tetap lagi selalikum Hai itu dulu kalau itu isi izan kuwa izan adakah muslim faji bubitar biana kalau ada orang yang memanggil orang muslim memanggil kita Hai faji bubitar biaya maka kapa jawablah dengan kata-kata yang baik diundang kita Atau dipanggil kita akan melihat-kata merahap bapak 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 assalamualaikum salam ari-ra rr Rr ayo 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 kita sarapan yuk yuk mana jadi jadi nasi-nas tinggi pagi-pagi lagi dilihatin ada kesibukan ayo sudah 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 itu yang dapat dua-dua ketika diajak sarapan diajak makan orang terutama makanan jangan suka nolak-nolak lah lah kalau diajak orang makan jangan suka nolak kalau engkau tak minta itu rezeki yang dibikin yang dibikin Allah kepada kita lihat dulu yang ngajak jangan lihat makannya kalau yang ngajak itu guru rupian batalkan puasa ii batalkan aja puasa kalau istri puasa yang ngajak lakinya sarapan aja deh deh nah ayo di sarapan lagi puasa mas seseh akuin kepingin makan kedua batalkan kecuali fardu kecuali koto kecuali naga apalagi sudah suami terlanjur minum kuku bimah ikutlah intalo langsat tiga membatalkan naibuasanya jadi pintar-pintar aja ada 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 dulu ngapelah satu murid-murid berpuasa diajak oleh-oleh Habib Habib Nuh 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 kalau Aptos ayo makan katanya anu bubayh ulun berpuasa diimah bibirnya diajak lagi ayo makan kita masih pagi mendapat baik-baik ulun puasa habib baik-baik ulun tiga kali dia ini sudah tidak ada temannya saya saya akhirnya puasa apa yang terjadi di kata Habib Habib Ali di orang ini hidupnya banyak di uji oleh Allah karena dia ya maaf tidak tidak mengindahkan perintahnya guru-guru perintah guru hukumnya wajib puasa hukumnya hanya senang kalau ngerti kan gitu-gitu pon 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 undangan-undangan komanten itu kalau tidak ada yang ngajak puasa aja kalau nana yang ngajak atau guru yang ngajak ya buasa aja ini terutama ada kepada guru kepada suami kepada orang tua-tua nah kayak ada ada orang salah sudah dipanggil orang tuanya dia diem aja aja pokoknya pulang-pulang eh mana sih anu tadi kamu ada perlu sebentar-bentar iya kata-kata iya kata-kata iya kata-kata iya kata-kata iya kata-kata tetep aja mending dibatalkan puas sholatnya kecuali sholat kalau fardu tidak boleh jadi diganggu-gugugan ganda fardu puasa fardu sholat ya itu boleh enggak boleh dianu yang diganggu dibatalkan dah tetep aja cuman suaranya dikeraskan iya kata-kata iya kata-kata iya kata-kata iu lagi sholat kah contohnya juret juret ini jaman Bani Israel juret itu seorang yang yang ahli ibadah punya sholat 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 juret gak ada nangat udah jengkel mamanya ada dipanggil mamanya denger denger mana dia katanya ucaplah kata-kata maaf awas kamu yang enggak mati kecuali dikuji sama Allah bujur-bujur tiba-tiba ada orang-orang ya di kampungnya memberikan anu penawar eh siapa yang bisa ngodain juret tak kasih uang emas sebanyak ini ini oh akhirnya ada seorang pelacur pelacur itu mau dapat emas apalagi sekedar cuman untuk gitu aja orang tiap malam sudah gitu ya kalau akhirnya maho dia datang digodalah juret disomiahnya sepi enggak ada orang si wanita itu mendekatinya dia ditempel-tempelkannya dia badannya ya ya sampai maaf-maaf saking juretnya khusyuk sampai telanjang ini wanita siapa tahu tergoda ini juret ternyata tidak tergoda ya 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 tidak tergoda karena malu dia keluar ketemulah sama seorang laki-laki enak keberbuatlah dengan laki-laki tadi dia yang penting hamil deh deh yang penting dia dapat uang emas begitu hamil dia datang sama yang ngasih saya barani nih perbuatan juret yang hamil sekarang wuhuh ya dikasihlah uang sampai proses kelahiran si tempatnya juret gitu juga tidak dirobohkan sama orang kampung pembualan lana kayaknya aja bakal luar 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 di empat juga si biniknya adanya buktinya nih hamil 9 bulan juret tidak menjawab maka ketika akan dihukum mati juret tiba-tiba kata juret kebetulan itu bayinya lahir maka dipanggil oleh juret maka ketika mau di eksekusi mati nih juret kalau enggak punya bukti maka dipencet jempolnya itu bayi ya gunam namam namam mabukah iya anak laki-laki-laki bapakmu siapa akukah ko lalala Abi roi kagawa 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 semua warga minta maaf bahkan soumiahnya akan dibuatkan rumah dari emas tapi makanya di dalam keterangan satu keterangan ada beberapa bayi yang bisa ngomong semenjak bayi diantaranya Nabi Isa bahasa diantaranya anaknya juret-juret anaknya juret-juret apa tadi ya anak yang ada di zamannya juret-juret anak yang ada di zamannya juret bayi anak kedua anaknya Dewi masih masing-masing Hai ya ketika mau dilemparkan oleh fir-fir-fir ini termasuk bayi yang bisa ngomong-ngomong bayi yang bisa Hai jadi kalau dipanggil orang tua datangin kalau salat sunnah batalkan ngema nanti salat sunnah lagi nah ini bayangkan baik salat sunnahnya kalau dipanggil orang tua dibatalkan apatah lagi cuman sekedar main game 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 dan anak-anak kita kan gitu kadang-kadang di kamar dipanggil mamanya kayak orang tua di bawah-bawah putri dah ada suaranya kirain tidur main game sampai mamanya marah-marah lah lah jangan ini salat sunnah jadi suruh batalkan bagaimana dengan permainan itu lho 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 ya Waila narafanya bapital waidata kaila to'amihi kalau ngajak makan faratat berkiri jabat jangan ditinggalkan untuk mengatakan memenuhi panggilan undangan dan ilali uddin sari kecuali udhul sari itu tadi puasa enggak papa aku udah puasa maaf lah aku puasa enggak papa ngomong kecuali guru guru pun kalau seandainya gurunya maklum enggak bapak-bapak puluh makan ayo ampun maaf guru kuasa enggak gimana guru Oh ya sudah lanjutnya nah lanjutkan aja ya 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 lanjutkan ganteng itu kalau belinya minta dida di 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 barengin makan barengin aja ya ya barengin aja kan guru kan macam-macam jual-jual ya ya ada waidat sama adek kalau ada yang bersumpah kepadamu antaf ala syai'an untuk kamu melakukan sesuatu dengan mendukung semua suilta wa suilta bila dan kamu dimintai sesuatu dengan nama Allah Allah wa iya ke antem tanah maka hati-hatilah kau menolak ada orang minta demi Allah nah ulul ini belum melukan ya ya dia sumpah meminta kepada pilihan dia ngomong belum melukan maka jangan ditolak kasih aja masalah dia berdustak masalah dia bohong nggak urusan dia sama Allah Allah kan biasanya orang yang merupakan ya demi Allah demi Allah demi Allah demi Allah hati-hati kita itu bakal rasul sallallahu alaihi wa sallam mal'un mansa ala billah dilaklak orang meminta sesuatu dia menggunakan nama Allah demi Allah nangku pembangunan masjid demi Allah demi Allah 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 melaklak orang yang meminta sesuatu dengan nama Allah hati-hati biasanya supaya termasuk perdagangan ya orang dagang gue ini jujurin demi Allah ini belum belum sama-sama saja murah ini kalau sampai lainnya dui Allah itu katanya Nabi memang orang yang bersumpah ketika berdagang mendatangkan umum lepas lah cukup tapi mungkil barakah berkanya dihilangin sama Allah dapat duit banyaknya tapi enggak tahu tapi aja di apa duitnya hanya ya ya enggak penting jualan jujur-jujur aja dibeli Alhamdulillah tidak dibeli dia tidak ada masa-masalah ada masalah wa malau mulut silah billah falam yuti dan jandilat oleh Allah orang yang dimintai sesuatu dengan nama Allah falam yuti kemudian orang ini tidak mau memberi eh Maka usahakan kita nih kalau ada orang minta mampu kasih tidak mampu yang minta makna sebab Nabi tidak pernah menawal orang yang meminta sesuatu tidak pernah walaupun berkhalilat walaupun sedikit mampu kasih sih ya saya kira cukup ini dulu pengen sampaikan gendam bisa semoga-moga manfaat baru kapit ini waktu inilah hal ini moga-moga cukup nih duitnya duit jelek-jelek ini ya belum tukar duit saya tadi ada di mobil ini uangnya Coba siapa tahu cukup 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 aja ya Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin As-Saudara 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 Alamin As khasih-khutimai in daidh ajalina kau lalaila illallah Muhammad Rasulullah rada di nabid dunia salam berakhir ada salahnya selalu Nabi Alhamdulillah kurang lebihnya Minta maaf minta halal minta ridunya dunia akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati